selamat datang dan selamat bergabung teman-teman pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal penting terutama untuk calon mahasiswa baru yang baru saja kemarin tanggal 15 April 2022 dinyatakan lulus di PTKIN favorit yang ia pilih melalui jalur SPAN PTKIN baik teman-teman pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana prosedur registrasi ulang untuk calon mahasiswa baru yang baru saja dinyatakan lulus di PTKIN yang ia tuju dalam hal ini saya selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atau UIN Imam Bonjol Padang akan menyampaikan beberapa hal penting kepada adik-adik calon mahasiswa baru camabah UIN Imam Bonjol Padang tahun akademik 2022-2023 selamat kepada adik-adik yang dinyatakan lulus di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang melalui seleksi SPAN PTKIN pada kesempatan kali ini ada beberapa tahap yang mesti adik-adik lakukan supaya resmi menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang kita dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang belum sepenuhnya resmi menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang jika belum memenuhi persyaratan dan registrasi calon mahasiswa baru ada pun informasi yang terbaru saya dapatkan dari Akama Rektorat bahwasannya untuk tahun akademik 2022-2023 jadwal daftar ulang bagi calon mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang akan dimulai pada tanggal 20 April mendatang kemungkinan besar teknis dan prosedur pelaksanaan registrasi ulang di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang khususnya mahasiswa calon mahasiswa baru adalah secara offline atau secara tatap muka langsung ke kampus hal ini disampaikan oleh bagian Akama Rektorat melalui pesan WhatsApp namun belum sepenuhnya dipastikan 100% itu offline karena menurut beliau itu hanya kemungkinan kemungkinan besar akan dilaksanakan secara offline nah sebelum teman-teman mengikuti prosedur atau registrasi sebelum datang ke kampus untuk melakukan registrasi ada beberapa hal yang mesti teman-teman persiapkan sebelum saya menjelaskan persyaratan-persyaratan yang mesti teman-teman adik-adik persiapkan maka disini saya akan menjelaskan metode registrasi atau daftar ulang untuk calon mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang bagi teman-teman adik-adik yang sudah dinyatakan lolos melalui jalur SPAN PTKIN di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ada dua metode registrasi atau daftar ulang yang pertama melalui jalur regular yang kedua melalui jalur bidik misi di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ada banyak biasiswa salah satu diantaranya adalah biasiswa bidik misi atau saat ini dikenal dengan KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada tahun 2022 ini adalah angkatan ketiga mahasiswa KIP kuliah di UIN Imam Bonjol Padang nah ada dua metode registrasi bagi adik-adik yang berasal dari keluarga ekonomi meningah ke atas silakan untuk melakukan registrasi ulang atau pendaftaran ulang melalui jalur regular kemudian bagi adik-adik yang lulus yang ekonominya ekonomi meningah ke bawah silakan untuk mendaftar atau registrasi ulang melalui biasiswa KIP kuliah diantara dua jalur ini ada perbedaan persyaratan untuk jalur regular setidaknya setidaknya hanya ada enam poin tetapi untuk jalur biasiswa bidik misi atau KIP kuliah sekurang-kurangnya ada sembilan persyaratan yang mesti adik-adik calon mahasiswa baru penuhi baik saya akan masuk kepada pembahasan pertama yaitu persyaratan untuk registrasi ulang bagi mahasiswa di jalur regular yang pertama teman-teman adik-adik harus mempersiapkan pas foto latar biru sebanyak dua lembar jika dilaksanakan secara online registrasinya maka pas fotonya di format jpeg maksimal 1mb untuk di upload kemudian persyaratan yang kedua untuk jalur regular registrasi ulang regular adalah ijazah atau surat keterangan lulus yang telah disahkan oleh kepala sekolah atau mandrasa dan jika pelaksanaan registrasi ulang ini dilakukan secara online maka ijazah atau surat keterangan lulus tersebut disken dan dijadikan di format pdf kemudian untuk persyaratan yang ketiga yakni kartu keluarga jika pendaftaran ulang dilaksanakan secara offline maka fotokopi kartu keluarga wajib dibawa tapi jika pelaksanaan daftar ulang nantinya ditetapkan secara online maka kartu keluarga disken saja kemudian dijadikan format pdf yang keempat persyaratan untuk registrasi ulang adalah fotokopi atau scan rekening listrik bulan terakhir atau surat keterangan tidak berlangganan listrik dari kepala desa atau lurah ataupun kenagarian adek-adek harus lengkapi persyaratan ini jika semisalnya di tempat adek-adek belum tersedia PLN maka silakan diurus surat keterangan tidak berlangganan listrik yang dikeluarkan oleh perangkat desa kelurahan ataupun kenagarian kemudian poin kelima atau persyaratan yang kelima adalah fotokopi atau scan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir atau jika tidak membayarkan pajak silakan diminta surat keterangan tidak memiliki tanah atau rumah dari kepala desa ataupun lurah jika semisalnya adek-adek tinggal di rumah yang diwariskan atau bukan atas nama sendiri maka silakan diurus surat keterangan tidak memiliki tanah ke kelurahan ataupun desa kemudian persyaratan yang terakhir untuk registrasi diulang bagi calon mahasiswa baru camaba melalui telur yang regular scan atau fotokopi selip gaji kedua orang tua bagi pegawai swasta yang disahkan oleh perusahaan yang bersangkutan atau tempat orang tua kita bekerja pegawai negeri disahkan oleh instasi atau surat keterangan penghasilan kedua orang tua yang disahkan oleh kepala desa maka persyaratan ini wajib untuk dilengkapi jika semisalnya orang tua kita bekerja sebagai petani nelayan buruh dan lain-lain yang tidak di bawah perusahaan maka silakan diurus surat keterangan gajinya atau penghasilan kedua orang tua ke kelurahan ataupun kenagarian nah itu adalah enam poin untuk persyaratan registrasi ulang jalur reguler bagi calon mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun akademik 2022-2023 kemudian untuk persyaratan daftar ulang atau registrasi ulang bagi yang sudah dinyatakan lolos melalui jalur span PTKIN di UIN Imam Bonjol Padang dan berkeinginan untuk mengurus skip kuliah atau beasiswa ada pun persyaratannya yakni sebagai berikut yang pertama scan atau fotokopi kartu Indonesia bisa pintar KIP dari yang dikeluarkan di waktu SLTA atau jika tidak ada KIP bisa digantikan dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS dan juga jika tidak ada KKS bagi calon mahasiswa yang berasal dari Jakarta maka bisa menggunakan KJP kartu Jakarta Pintar persyaratan yang pertama ini wajib dan menjadi penentu untuk kelulusan beasiswa KIP kuliah kemudian persyaratan yang kedua yakni pas foto berlatar biru dua lembar jika registrasi nanti ditetapkan secara offline tapi jika online maka di format JPEG dengan maksimal ukurannya 1 MB kemudian persyaratan yang ketiga untuk pengajuan beasiswa jalur beasiswa KIP kuliah adalah ijazah atau surat keterang lulus yang disahkan oleh kepala sekolah atau mantrasa kemudian persyaratan yang keempat adalah kartu keluarga asli yang walaupun ini wajib dibawa jika semisalnya pelaksanaan pendaftaran secara offline maka bawa kakak yang asli bukan fotokopian kemudian persyaratan yang kelima yakni rekening listrik bulan terakhir atau jika tidak memakai listrik silakan diurus surat keterangan tidak berlangganan listrik dari kepala desa ataupun lurah setempat kemudian persyaratan yang keenam yakni fotokopi atau scan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir atau surat keterangan tidak memiliki tanah ataupun rumah dari kepala desa ataupun lurah yang ditandatangani dan distempel basah oleh perangkat desa tersebut kemudian persyaratan yang ketujuh untuk pengajuan sulan kip kuliah bagi calon mahasiswa baru adalah selip gaji kedua orang tua bagi pegawai swasta disahkan oleh perusahaan dan bagi pegawai negeri disahkan oleh instansi atau surat keterangan penghasilan kedua orang tua yang disahkan oleh kepala desa maupun lurah kemudian untuk persyaratan yang kedelapan yakni scan sertifikat prestasi akademik dan non-akademik seperti sertifikat MTQ olimpiade sertifikat tahfiz dan sertifikat perlombaan-perlombaan lainnya yang dibuktikan dengan biagam atau sertifikat fisik bukan format pdf dan yang terakhir persyaratan atau yang kesembilan persyaratan untuk registrasi ulang bagi yang ingin mengajukan kip kuliah di UIN Imam Bonjol Padang adalah foto rumah tampak utuh sisi depan sisi samping samping kiri samping kanan kemudian dari belakang kemudian rumah tampak ruangan tamu rumah tampak ruangan dapur dan ruangan kamar mandi maka untuk pengajuan beasiswa kip kuliah ini wajib dan seluruh persyaratan yang sudah saya bacakan tadi wajib dilengkapi semua persyaratan atau berkas registrasi baru jika nantinya registrasi dilaksanakan secara online maka calon mahasiswa mengunggah sesuai dengan format yang telah ditetapkan pada halaman http titik dua garing dua registrasi dot win ib dot ac dot id mulai dari tanggal 20 april dan perkiraan sekitar 10 ataupun 15 hari ke depan apabila tidak melengkapi berkas hingga tanggal terakhir ditetapkan maka mahasiswa yang bersangkutan akan ditetapkan secara otomatis oleh pihak kampus pada uang kuliah tunggal atau UKT 7 dengan nominal di atas 3 sampai 4 jutaan lebih kemudian untuk mendapatkan informasi informasi terbaru silakan adek-adek nanti membuka dan memantau terus website resmi win imam bonjol padang demikian penjelasan tentang tata cara prosedur dan juga persyaratan untuk registrasi ulang bagi calon mahasiswa baru camaba universitas islam negeri imam bonjol padang tahun akademik 2022 2023 silakan di subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi informasi terbaru karena saya akan update informasi terbaru seputaran perkulian dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah penting adek-adek teman-teman perlu ketahui jika nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati